Pagi hari naik Tras Jakarta koridor D11 yang sekarang berubah rute jadi Depok PGC, tadinya Depok BKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama Maul di Maul Strip, sekarang kita ada di kawasan Terminal Depok. Ini pagi hari, rame sama penumpang-penumpang, calon-calon penumpang yang bakal berangkat kerja di pagi hari. Oh itu ada satu Tras Jakarta yang baru berangkat tuh. Nah hari ini Maul bakal ajak buat pagi hari naik Tras Jakarta koridor D11. Yang sekarang berubah rute jadi Depok PGC, tadinya Depok BKN. Sekarang ini karena pagi-pagi Tras Jakartanya meleber sampai ke sini-sini. Biasanya kan ngantrinya di situ tuh. Oh itu ada komputer yang berangkat, tuh bus bandara juga pagi hari sampai ke situ posisinya. Ya ini Tras Jakarta yang sudah terlihat tuh tulisannya Depok PGC ya. Ini dia lagi ngantri tapi itu nggak? Hidup dong? Tetap, tetap dihidupin. Kirain bakal mati. Wow rame, angkot juga rame pagi hari nganterin penumpang. Ke Terminal Depok, ini Terminal Depok ya. Bus Tras Jakartanya ada delapan dong sekarang sama yang tadi baru berangkat sembilan. Tras Jakarta ini kan tarif normalnya ada 3500 rupiah. Tapi kalau pagi hari kita tarifnya tuh bisa lebih murah lagi dari jam 5 sampai jam 7 yaitu 2000 rupiah. Wow, naik Tras Jakarta 2000 rupiah. Nah ini Tras Jakarta yang bakal berjalan. Jadi Tep Kartu jatuh di situ ya. Tuh, di Simba Mbak ini lagi Tep Kartu tuh. Ada Hiba Utama buat ke bandara ya. Ada MGI juga ke Bandung tuh. Dan yuk kita langsung naik aja Tras Jakarta. Tep Kartu. Nah, Tep Kartu disini tarifnya 2000 rupiah. Oke. Yuk. Tadi dua kali karena mau reset kartu dulu. Dan sekarang kita sudah naik Tras Jakarta Corridor D11. Masih sepi ya. Ini baru 4 orang penumpangnya. Sama satu petugas tuh. Oke. Kita berangkat dalam keadaan penumpang berjumlah. 12 orang. Berangkat dari Terminal Depok. Dulu tuh Terminal Depok sangat tuh. Tapi sekarang udah berubah ya. Jadi... Rumputan doang. Ternyata bisa naik juga disini. Ramayana Depok. Oh, sekarang sistemnya taruh kartu dulu ya. Biasanya gitu tuh. Kalau di Depok ini, kartunya bisa ditaruh dulu. Atau nanti bakal dipintain. Nanti dibantu tep sama petugasnya. Biar gak ngantri pas pintu masuk. Sekarang kita akan melewati Simpang Ramanda. Simpang Ramanda pertemuan Jalan Margonda dan Arief Raman Hakim. Halte pemberhentian pertama yaitu... Eh, gak pertama sih. Kedua ya. Adalah... Mall Depok atau D-Mall. Udah ada-ada yang pada jebrang. Mau naik teras Jakarta. Nah, ini Depok Mall-nya. Ya, itu langsung masuk aja kan. Nanti, terkartunya belakangan. Pemberhentian kedua ke Dondong. Tapi gak ada yang naik. Nah, kayak gitu ya. Kartunya dikumpulin dulu. Baru dibantu tep sama petugasnya. Sampai ke kanan melajuk ke Jalan Juanda dari Margonda tadi. Nah, di Jalan Juanda ini dia pemberhentian pertamanya. Dekat sama Simpang Juanda. Kalau pemberhentian sendiri, yaudah tinggal tep aja ya. Karena kan gak ngantri. Setelah itu kartunya bakal dikembalikan. Asal jangan ketuker aja ya. Kita ngelewatin Pesona Square. Disini banyaknya yang naik. Tapi disini bener nempel dulu ya. Oh, akhirnya ditaruh dulu kan. Wah, udah makin rame. Di Juanda banyak yang naik ya. Dan sekiranya berbelok di Jalan Raya Bogor. Menuju kuat tol Cijago. Cine Raya Jagorawi. Rame banget. Rame banget. Oh. Gila, tipis banget sih. Kalau udah rame gini, yaudah. Paling yang tip harus di depan. Karena kasihan nanti petugasnya bingung. Ya, tapi jadinya agak lama ya. Kalau pada nge-tap dulu di depan. Kita masuk pintu tol Cisalak. Dari tol Cisalak, kita belok ke tol Jagorawi. Ini dia gerbang tol Cimanggis. Kalau tadi tarik tolnya 9.000. Ini tarik tolnya di Jagorawi 7.000. Nah, mobil kita sama nih sama JR Connection yang itu. Ketutupan lagi. Sama-sama Discovery ya. Dengan Sasis Hino. Aduh, jagorawi. Aduh, sepagi-pagi ada macet banget. Macet. Suka bumi kali beres. Suka bumi kali beres. ama-sama. Suka bumi kali beres. Suka bumi kali beres. Suka bumi dari sini. ya kita berpisah jalur sama Jeberawi karena kita akan keluar ke Cilulitan Wow macet cuy ke arah dalam kota dan sekarang kita sudah keluar Cilulitan betul lagi kita bakal sampai di halte BKN eh kok BKN PGC nah dia memerintas langsung PGC kan eh PGC memerintas langsung PKN kita berhenti di PGC wah biasa wah parah nah kita keluar jambur dulu karena bus yang mau ke PGC 2 PGC dalam ngantri ngantri yuki akhirnya kita sampai di halte PGC 1 selanjutnya Oke Kita sudah sampai di PGC Nah ini macet ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini Kalau suka videonya silahkan di like Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe Ketemu lagi sama Maul di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb